Seorang wanita begitu terkejut mengetahui fakta mengenai rumah yang direnovasinya. Wanita tersebut bak melakukan hal yang sia-sia. Ia seperti tersambar petir ketika didatangi oleh orang yang tak dikenal. Wanita tersebut sudah menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk merenovasi rumah tersebut. Kini ia begitu syok karena rumah yang ia renovasi tersebut rupanya bukan miliknya. Kisah tersebut viral di media sosial. Mulanya dibagikan oleh akun TikTok bernama Ed Yeakinan. Seorang wanita membeli rumah di perumahan non-subsidi dengan gaya minimalis. Ia begitu antusias merenovasi rumah tersebut. Namun endingnya ia harus menelan kekecewaan. Pasalnya, rumah yang ia renovasi ternyata milik orang lain. Padahal ia sudah menghabiskan dana puluhan juta rupiah. Hal itu ia ketahui tiga bulan setelah pembayaran rumah lunas dan selesai renovasi. Mulanya wanita tersebut dianggap cuma mencari sensasi demi konten. Kendati demikian, ia lantas memberi klarifikasinya. Ia menjelaskan detail kronologi terkait salah rumah tersebut. Diungkapkan wanita itu, rumah yang ia renovasi memang benar sudah ada pemiliknya namun belum pernah ditempati. Untuk memastikan, ia langsung memberi uang muka ke pengembang. Setelah melunasi rumah, wanita itu harus menunggu sertifikat rumahnya keluar. Namun hingga tiga bulan, sertifikat belum juga jadi. Ia mulai merasa ada kejanggalan. Firasatnya benar, ia salah beli rumah. Seharusnya nomor dua tetapi ia merenovasi rumah nomor satu. Ia pun harus bersih tegang dengan ibu pemilik rumah nomor satu hingga sebulan lamanya. Kini masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya ibu pemilik rumah mengalah, namun ia meminta syarat bonus pagar. Terima kasih telah menonton!